Intro Saudara Kota Sabang mulai 14 Juli 2021 menerapkan aturan tes antigen dan sertifikat vaksin bagi penumpang dari dan ke Kota Sabang. Aturan ini dituangkan dalam surat wali Kota Sabang tentang pelaku perjalanan dari dan ke Kota Sabang. Pemerintah Kota Sabang per 14 Juli kemarin mengesahkan bersama Forkopinda setempat surat edaran persyaratan pelaku perjalanan dari dan ke Sabang. Dalam surat yang ditandatakan di wali Kota Sabang, Nazarudin tersebut mengharuskan pelaku perjalanan dari dan menuju Sabang, menunjukkan sertifikat vaksin 1 atau 2 atau surat keterangan negatif rapid tes antigen 2x24 jam. Kemudian rapid antigen akan dilakukan kepada pelaku perjalanan secara acak atau random. Aturan ini mulai diterapkan 14 Juli hingga dicaputnya PPKM Mikro Level 4 Kota Banda Aceh. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sabang, Syarba ini membenarkan surat edaran mulai berlaku dengan menyesuaikan kondisi di Banda Aceh. Pada penerapan hari pertama, tampak pelabuhan balohan Sabang masih minim penumpang yang menyeberang ke Banda Aceh. Jadi dalam surat edaran tersebut sudah dikeluarkan bahwa bagi yang melakukan perjalanan ke Sabang atau dari Sabang, bahwa akan diperlakukan harus ada vaksinasi minimal sekali, vaksinasi COVID-19, atau adanya rapid tes web antigen negatif. Namun sejauh ini dari amatan TVRI belum ada pemeriksaan di trip pertama oleh petugas terhadap penumpang yang naik ke kapal. Diharapkan dengan surat edaran tersebut, masyarakat dapat mengetahui aturan yang sedang berlangsung di Kota Banda Aceh sebagai daerah tujuan. Dari Sabang, Mahfud TVRI Aceh melaporkan.